Yang terhormat Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT beserta jajaran yang telah melaksanakan Lomba Pidato Pancasila BNPT tahun 2020 Yang terhormat Dewan Juri, Dirjen Pol Purnai Wirawan Insinyur Hamli, Master Ekonomi Bapak Yudi Latif, PhD, Dr. Hajah Andi Lintang Dulung, MHI Bapak Amin Muzakir, dan Dhani Setiawan Yang terhormat para forum, para ketua forum koordinasi pencegahan terorisme Beserta segenap pengurus FKPT pada 32 provinsi Yang terhormat para peserta Lomba Pidato Pancasila BNPT tahun 2020 Bagi siswa, santri, mahasiswa dari seluruh Indonesia yang kita banggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang Atas limpahan rahmatnya kepada kita semua Sehingga meski dalam situasi pandemi Kita masih dapat menikmati berkah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Situasi pandemi ini pula yang mendorong kita melakukan adaptasi kebiasaan baru Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Adaptasi kebiasaan baru itu diterapkan bagi setiap dalam Kita semua melakukan aktivitas sehari-hari Maupun cara kita bekerja Krisis ini membuat cara kita yang normal menjadi ekstra normal Dari cara biasa menjadi cara-cara luar biasa Dari orientasi prosedur berbelit menjadi orientasi hasil smart shortcut Pola pikir dan etos kerja kita harus berubah Fleksibilitas, kecepatan dan ketepatan sangat dibutuhkan Dengan efisiensi kolaborasi dan pemanfaatan teknologi informasi Termasuk penyelenggaraan Lomba Pidato Pancasila BNPT tahun 2020 ini Bagi siswa SMA santri mahasiswa Dalam rangka menyemarakkan HUD kemerdekaan RI ke-75 Mulai pendaftaran peserta di media sosial Youtube dengan tagar Lomba Pidato Pancasila BNPT 2020 Dari tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 17 Juri 2020 Penjurian dan tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020 Hingga pengumuman pemenangnya saat ini Semua dilakukan secara online Saya sebagai anak bangsa dan kepala BNPT sangat berbahagia Ternyata diseminasi wawasan kebangsaan Sebagai bentuk vaksin dari virus radikalisme Yang kita inisiasi melalui Lomba ini Mendapat sambutan luar biasa Dari generasi muda di seluruh Indonesia Tercatat ada 1024 pendaftar 677 karya lolos seleksi administrasi Panitia yang kemudian dinilai oleh Dewan Juri Untuk dipilih 17 karya terbaik Berdasarkan musyawarah untuk mufakat Dewan Juri Diputuskan 5 orang pemenang Sebagai berikut Pemenang kelima Atas nama Fidelis Roy Maleng Siswa SM AK Sain Stefanus Ketang Manggarai Nusa Tenggara Timur Pemenang keempat Atas nama Fahirah Salsabila R. Lamaka Siswi SMA Lab School Universitas Tadulaku Palu Sulawesi Tengah Pemenang ketiga Atas nama Nih Luh Putu Ayu Yuniantari Siswa SMA Negeri 2 Semana Pura Kelungkung Bali Pemenang kedua Atas nama Yoki Fauzi Siswa SMA 1 Cika Thomas Tasik Malaya Jawa Barat Dan pemenang pertama Atas nama Nofri Safitra Putri Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember Jawa Timur Kami mengucapkan selamat Atas kemenangan yang diraih oleh 5 peserta tersebut Dan tentunya tetap semangat kepada seluruh peserta Lomba Pidato Pancasila 2020 Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Juri Atas nama kerja kerasnya selama perhelatan ini Ketua dan seluruh pengurus FKPT dari seluruh Indonesia yang tak kenalalah dan tanpa pamrih Menyukseskan program-program BNPT Kesukseskan Lomba Pidato Pancasila BNPT 2020 Adalah bentuk nyata sinergi kita semua BNPT, Dewan Juri, dan FKPT Terutama keterlibatan generasi muda Dengan antusiasmenya yang sangat luar biasa Pada Lomba Pidato Pancasila Sebagai tanda bahwa kita semua Sama-sama mencintai negeri ini Indonesia Demikian yang dapat disampaikan Sekali lagi di ucapkan terima kasih Kepada seluruh pemangku kepentingan Teriring permohonan maaf Apabila dalam hal Ada yang kurang tepat berkenan Atau kurang berkenan Di antara Para peserta, Dewan Juri, dan seluruh Yang aktif dalam kegiatan ini Tentunya mohon dimaafkan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Senantiasa meridui gerak langkah kita Dalam menjaga Pengabdian kita kepada negara, bangsa Dan negara kita Salam Pancasila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepala BNPT Saya sendiri Boy Rafli Amar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya